Hai Hai semua jumpa lagi dengan Seina Kujutujuh kali ini aku membuat bulu pisang yang super lembut enak dan legit cara membuatnya pun sangat mudah pasti semuanya bisa namun tahu bagaimana cara membuatnya ayo simak dan tonton terus videonya sampai selesai pertama siapkan 250 gram pisang yang sudah masak atau yang sudah lembek sekali nanti itu lebih enak aku pakai pisang raja lalu tambahkan 65 gram santan kental kemudian haluskan ini boleh pakai blender atau pakai garpu seperti ini ya karena aku ingin teksturnya nanti itu terasa pisangnya agak kasar jadi disini aku haluskan pakai garpu saja nah seperti ini sudah cukup kita sisihkan dahulu kemudian siapkan mangkok masukkan 4 butir telur ukurannya sedang kebesar tambahkan 140 gram gula pasir 1 sendok teh kekek emulsifier aku pakai SP seperempat sendok teh garam dan 1 sendok teh pasta vanila terus ini dimixer dengan kecepatan yang rendah dahulu kemudian sedang lalu ketinggi kocok nanti sampai mengembang kental dan berwarna pucat putih kurang lebih 7 menit ya atau disesuaikan saja dengan mixer yang dipakai di rumah ini sudah mengembang kental seperti ini jika diangkat dia tidak jatuh atau jatuhnya lama itu berarti sudah bagus ya adonannya terlihat lalu masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi masukkan semuanya lalu di mixer kembali dengan kecepatan yang rendah saja dan sebentar ya cukup rata saja nah kalau sudah cukup rata seperti ini masukkan 230 gram tepung terigu aku pakai protein yang sedang mixer kembali dengan kecepatan masih yang rendah ya dan ini juga sebentar asal rata untuk tepungnya nah untuk bahan yang terakhir tambahkan disini 80 ml minyak sayur atau minyak goreng mixer kembali dengan kecepatan masih yang rendah kalau mau diganti dengan margarin ini boleh ya margarin yang dicairkan dengan takaran yang sama kalau sudah bantu aduk sebentar dengan spatula untuk meratakan supaya tidak ada cairan minyak atau santan yang mengendap di bawah ya supaya nanti cake nya tidak bantah kekentalannya seperti ini nah untuk loyang aku pakai loyang tulban dengan diameter atas 24 cm tingginya 8 cm disini aku olesi pakai Carlo pengoles loyang kalau tidak ada boleh pakai margarin kemudian taburi dengan tepung terigu sedikit tuangkan adonan semuanya dan untuk oven sudah harus dipanaskan sebelum loyang ini masuk ya panaskan dengan api sedang kekecil sedikit kalau pakai oven tangkering atau nanti didapat di suhu 160 derajat celcius nanti baru loyang bisa dimasukkan sebelum diberi topping dihentakan dahulu ya sebentar dan untuk topping aku pakai pisang raja juga yang diiris tipis supaya nanti tidak mudah tenggelam atau disiukan saja dengan selera ya kemudian ini langsung dimasukkan ke dalam oven yang sudah panas merata ini tadi aku panaskan kurang lebih 10 menit kemudian aku letakkan di rak paling bawah untuk apinya seperti ini api sedang kekecil atau nanti di suhu 160 atau 170 derajat celcius lubang atas aku tutup ini dipanggang kurang lebih 60 menit atau nanti sampai matang tergantung dari oven yang dipakai di rumah ya jadi pahami karakter oven masing-masing yang ada di rumah karena setiap oven itu berbeda-beda nah kalau sudah matang bisa dibuka untuk ovennya atau dicek kematangan boleh pakai tusuk sate kalau sudah tidak ada yang lengket itu berarti sudah matang atau pakai tes sentuh seperti ini tekan bagian atasnya dia sudah padat kokoh atau masih lembek nah ini sudah padat kokoh ya tidak lembek berarti ini sudah cukup bisa dikeluarkan dari oven kemudian sisir dahulu bagian pinggirannya sebelum dibalik nah ini bagian bawahnya sangat mulus sekali ya tidak gosong juga warnanya cantik nah ini akan aku iris dulu satu biar nanti bisa dilihat untuk teksturnya dari dekat seperti ini untuk teksturnya kelihatannya ada pisang yang masih kasar karena tadi memang sengaja aku haluskannya itu tidak seperti bubur ini kulitnya cantik warnanya dan keringnya bagus kelihatan tuh dia empuk sekali lembut membal dikinikan dia tidak hancur karena tidak beremah bagian tengahnya kita lihat tuh teksturnya kelihatannya ini lembut dan untuk rasanya ini pokoknya enak sekali perpaduan dari pisang dan santan menghasilkan rasa yang memang benar-benar enak oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan resep yang selanjutnya terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati